Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat sahabatku dimanapun kalian berada Masya Allah semoga selalu sehat berkah bahagia lahir yang matiin bentuknya Wow ini ada suara aku udah meringkih-ringkih dimana ini aku lagi berada di stable kesayangan di daerah mana di daerah Cimanggis Depok ya Sukma Jaya Depok ada Muyasar stable dan Alhamdulillah disini aku udah berlatih ya sekitar ada empat sampai lima bulan nanti kita kenalan sama kuda-kudanya banyak banget kuda siapa aja nama-namanya aku nggak tahu ini hari apa ya kudanya bersemangat sekali Hai karame nah itu tuh ada om coachnya weh segera banget omkut ada kuda anak-anak disini Alhamdulillah Bunda Tata ada satu kuda namanya Neng Karamek nanti kita kenalan ya kenapa kok mau beli kuda kenapa mau belajar kuda dan tentunya kenapa bisa latihannya disini gitu nanti menurut cerita ya tentang kenyamanan kuda ini oke lanjut hai 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 ini aku mengenalin udah kesayangan namanya karamek oh Masya Allah Masya Allah sebelum kita berkuda sebelum kita megang kuda jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 anak-anak Alhamdulillah dia memilih kita buat belajar ya Alhamdulillah ini buat anak-anak kalau bundanya berkuda senengnya sama yang ini ini sini nih Halo om baju merah ini ini kuda primadona ya di sini Masya Allah dia tuh menang lomba terus nama kamu siapa main-main lagi Abang nama kamu siapa Masya Allah ini namanya sabi ini Masya Allah pinter banget pinter dan luar biasa gagah ya kalau karamel kan perempuan jadi kalau misalkan dia diajak jampingnya agak lembut kalau ini luar biasa tapi Bunda suka Masya Allah jadi apa ya melatih kesabaran berkuda itu kan melatih kesabaran selain salah satu sunnah olahraga sunnah yang dianjurkan mati kisar Muhammad SAW juga untuk supaya kita bisa mengendalikan diri kita ya emosi apa segala macamnya banyak banget manfaatnya tentunya eh sayangnya mencintai makhluk eh mencintai makhluk mencintai sesama makhluk ciptaan Allah subhanahu Allah Nah Insya Allah anak baik nih tahu aja nih lagi di kamera nih tadi nggak tahu aja nih Iya neng amel lagi neng amel neng amel neng amel 100-100 makan terbiti foto lupa aku tadi di rumah udah beli terbiasa makannya ini kesukaannya wortel sama jajan biasa cepe cepe buat coachnya ya nanti beli nasi padang deh buat buka nih keren banget nih ini adalah apa nih ini beli dulu deh ya sayang ya Bunda lupa padahal udah ada disiapin enak ya Biasalah emak-emak lupa Hai menang meluang anak baik anak solid kain itu anak peseorang ini udah punya anak satu Wow namanya siapa habis-habis-habis-habis ya kalau ini masih perjaka ya ini awal-awal pertama pertama aku lihat Sabi tuh luar biasa nggak berani ya kalau difikir mah dia lagi lomba itu selalu menang dan luar biasa tenaganya gede banget aku takut gitu tapi Masya Allah makin kesini makin belajarnya terus belajar terus belajar Alhamdulillah sama Allah dikasih keluasan hati untuk memakai sabi dan akhirnya jatuh cinta sama ini berondong nih Iya nanti dia itu udah minta wortel kalau tahu Bundanya datang manja ya Mami tahu iya saya maaf ya maaf gini-gini iya oke 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 kalau kucing kan manjanya kan masih bisa kita pegang ya kalau ini manjanya harus hati-hati gitu bisa kejar tuk gitu ya naik poin sini dong deh nanti kasih makan ya deh ya disini ini juga sama bermain kuda kamu bisa main kuda bisa tapi kadang-kadang nangis ini tuh sayang-sayang nggak boleh eh 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 iya bentar-bentar iya dikasih bentar oke beli itu si om lengketnya dibeli nah ini namanya Lascaul ini baru-baru dimuyasar ini luar biasa ya tenaganya luar biasa tuh ini nanti jadi primadona juga nih kayak sabi tenaganya luar biasa tapi masih baru-baru jinak lah kemarin tapi sama usatnya baru dijinakan ini ini sini ini itu di Windu Windu Hai eh eh Windu nah dia tahu suaranya dipanggil itu Hai baik banget ini ada lagi nih wuh keren banget ini Masya Allah nih ini kuda campuran yang gede banget mau naik sabi jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman nah ini coach saya kenalan dong coach Hai namanya coach siapa dong kenalan dulu Rahmat coach belok namanya ya terkenal disini punya coach belok ini coach yang paling digemari oleh kaum emak-emak apalagi aku udah Bismillahirrahmanirrahim abone ol Terima kasih. 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 Biar kitanya bisa dan lebih hati-hati. Ya tipsnya supaya jangan jatuh aja. Jadi utamakan keseimbangan. Dengan teknik yang benar. Semua dimulai dari basic yang benar. Jadi tekniknya menghindari kronis injuris. Kronis injuris ya? Injuris. Ya yang berkepanjangan. Karena ini kan jamping. Makanya harus baik teknik sesuai dengan teknik. Itu harus punya basic yang benar. Jadi keseimbangan yang benar, yang bagus. Karena perkuda itu perlu keseimbangan. Makanya perlu gravitasinya, titik tengahnya dulu. Yang harus dikajari. Karena PR aku aja nih, Coach udah tua udah beberapa bulan di sini. Kaki aku belum nginjek. Jadi masih ngapung. Jadi ketika jumping, aku malah kadang sering maju ke depan gitu. Sama tangan aku, jadi ketika kaki aku nggak kuat, jadi akhirnya mau jatuh. Ya sempat jatuhnya sih kan? Ya itu sih wajar ya. Karena orang itu hampir semua, begitu dia tegang atau takut, pasti dia akan jepit perut kudanya dengan kaki. Sudah otomatis tirupnya itu kan terlupakan gitu kan. Nah itu akhirnya sebenarnya semakin kita jepit, kalau kudanya agresif malah bisa membahayakan. Dia akan bucking atau dia akan running gitu. Makanya harus straight line. Ya, dicari titik tengahnya, titik tumpunya. Yang enaknya itu yang mana gitu ya. Ya, nanti diajarkan. Ya, nah itu nanti lihat ya. Insya Allah semen depan sudah mulai ke tahap yang serius tentunya. Kemarin kan masih yang, aduh ayo lho mba, ayo 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 gitu. Masih yang santai ternyata berkuda itu perlu teknik dan terus hati-hati. Intinya teknik dah yang penting kalau udah tekniknya bagus, nanti kakinya bagus, pegangannya bagus. Kalaupun misalkan kudanya lagi counter, kayak tadi kan dia abis jumping dia nyala loncat kan. Kita udah bisa untuk nahan si kudanya. Ya terutama gini, yang namanya kita berkuda, resiko jatuh ya pasti ada. Pasti. Siapapun itu pasti mengalami resiko jatuh. Ya seperti saya pun juga masih jatuh lah yang namanya kita di atas kuda kan. Apalagi kan coach bukan hanya ngajar orang kan, ngajar kuda juga kan. Ya ngajar kuda. Nah kuda-kuda yang masih yang baru apa yang masih yang samar gitu ya. Ya belum jinak. Nah inilah buat menjinakkan kudanya alhamdulillah. Nanti itu ada salah satu kuda nanti lihat ya. Pas coach lagi pakai. Pertama kesini itu dia sampai nendang-nendang besi. Tapi alhamdulillah kayaknya udah nggak sekarang ya. Alhamdulillah harus udah. Mendingan lah. Mendingan lah ya. Tetep kuda itu harus diajarin ya. Sama disayangin ya. Nah yang penasaran pengen tahu tips-tips berkuda selanjutnya. Kepoin IG nya nanti ya. Lokasi sama kalau mau latihan. Disini tempatnya nyaman. Coach nya nyaman-nyaman semua. Tentunya suasananya juga enak. Tempatnya juga nyaman. Dan tentunya ringan biaya. Ringan di kantong. Datang aja ke Mulyasar Stable. Tempatnya ada di Depok. Di apa ini ya. Pekapuran. Pekapuran. Nanti ada deh alamatnya. Pokoknya di daerah Cimanggis ya coach ya. Cimanggis ya. Langsung aja datang ya. Nanti kita langsung kasih makan kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Nah ini kuartal yang tadi dibeli sama si Omoyonglek. Tuh lihat anak aku udah tumpu. Ini tanda dia laper begini nih. Lihat sini sini sini. Cepet-cepet sini 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 sini. Hai. Sayang aku. Bismillahirrohmanirrohi. Oke. Uh 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 uh. Satu biji langsung dimakan. Masya Allah. Nanti Sabi kita kasih makan. Iya Sabi. Oke. Ini dua kilo loh. Kita lihat ya. Dia habis berapa. Dia habis gini juga ya. Nih kita kasih Safat dulu. Ayo. Nih. Ini Safat namanya. Ini Safat ya? Iya. Ini Safat. Mau. Oke. Tuh. Kalau Safat makannya dikit. Eh. Eh ini udah ditutupin kamu Om. Bukain ya. Ya gimana. Tuh. Kasian Om. Eh laparudin. Laparudin ya Om. Tuh. Masya Allah. 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 Tuh. Lihat anak aku tuh. Anak aku tuh. 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 Cantik. Mampu bener. Cantik. Masya Allah kamu tuh kenapa sih. Can. Perempuan-perempuan kok. Makannya senang banget ya. Nah ini adalah owner dari Mulyasar Stable yang tadi aku cerita. Ini Masya Allah. Soleh banget. Sabar banget. Alhamdulillah. Amin. Mengikuti permintaan emak-emak. Aduh marah ya mama ya. Tadi kan udah cerita aku tentang cara jemping. Tadi udah sama Ustad Romi ya. Ya. Sama Bang Belok juga. Nah ini. Kalau pandangan Ustadz. Pandangan ulamat. Tentang berkuda itu. Apa sih. Biar apa. Gitu. Oh. Sebenernya. Sebelumnya saya terima kasih nih. Teh Tata udah. Eee. Sering latihan di tempat ini. Masya Allah. Masya Allah. Dan sudah bisa jemping. Tinggal memanah di atas juga nih. PR masih PR gitu. Ya. Eee. Berkuda ini adalah. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ajarkanlah anakmu memanah berkuda dan tunang. Ya kan. Salah satunya berkuda. Ya. Salah satu olahraga yang digemarin oleh Rasulullah dan para sahabat adalah kuda. Kenapa kuda? Kuda melatih kecekatan diri. Melatih kecerdasan. Kesabaran. Sabaran juga. Biar semakin sabar nih yang nunggang kuda. Melatih kepemimpinan. Ya. Semua orang jadi pemimpin. Lebih bijak ya kayaknya. Lebih bijaksana di atas kuda. Kenapa? Karena kuda saja bisa dikendalikan dengan baik ya. Apalagi manusia yang bisa berpikir. Masya Allah. Jadi hikmahnya sangat luar biasa sekali. Banyak sekali ketika kita belajar menunggang kuda. Ya. Baru-baru. Terima kasih banyak Ustadz. Jangan kapok ya. Aku tanya-tanya seputar kuda. Karena Alhamdulillah ada kuda satu disini dititip. Masya Allah. Buat kalian yang mau beli disini harganya Masya Allah. Masih bersahabat. Dan sewanya juga masih ya Ustadz. Mengikuti sunnah. Jadi gak mau terlalu memberatkan orang. Itu kata Ustadz. Makanya saya selalu ngajak teman-teman buat kesini. Karena ringan banget biaya bulanannya. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat terus. Berkah. Komit ya. Nanti aku kesini lagi. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Assalamualaikum. Sambil ngaburit. Juga ada latihannya. Ada latihan kardionya ya. Jadi tetap saya berkeringat. Berangkat rapi. Pulang Amburari. Ini lah. Gak udah dibikin keringetan. Tapi Alhamdulillah senang ya. Jadi kan. Berkuda itu adalah salah satu olahraga sunnah. Yang dianjutan oleh Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berenang. Berkuda dan memanah. Alhamdulillah berenang udah. Berkuda udah memanah belum bisa. Kita mendoa. Berkuda. Berkuda lagi. Berolahraga apasih. Dengan yang baik. Dan insya Allah. Ketiar sehat. Pasti tentunya. Banyak kebaikan yang akan. Kita dapatkan ya. Selain kita sehat. Bahagia. Lahir dan batin. Dan juga bisa menebar. Kebahagiaan ke semua. Karena hati kita kan. Jadi ketika udah berolahraga tuh jadi. Bahagia tenang gitu ya. Oke. Buat sahabat-sahabatku yang ingin berkuda. Jangan lupa. Datang aja ke Muyasar Stable. Karena disini tempatnya tuh. Umi banget. Timnya semua baik. Dan juga tentu harganya bersahabat. Buat yang mau beli puda juga disini. Harganya masih bersahabat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Segala urusannya. Allah mudahkan rejekinya. Allah mudahkan niatan kita untuk sehat tentunya ya. Insya Allah. Ketika sehat didapat. Bonusnya banyak. Ya bukan. Kalau buat ibu-ibu kan pengennya tuh langsing ya. Nah itu ada salah satu bonus. Saya melakukan olahraga berkuda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.